Halo teman-teman kembali lagi di Dori sipil review pada kesempatan kali ini saya akan mereview rumah ukuran 5x9 meter beserta perkiraan upah bahan kebutuhan bata kebutuhan genting dan lain sebagainya sebelum kita melihat reviewnya teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan cara subscribe terima kasih dan seperti apakah videonya mari kita lihat bersama Hai Baiklah teman-teman inilah review gambar SketchUp dari rumah ukuran 5x9 meter dan ini tampak depannya tampak samping kanan tampak belakang tampak samping kiri kembali lagi dari tampak depannya teman-teman kemudian Tampak dari atas Tampak dari keseluruhan ruangan yang ada di rumah 5x9 meter Ruang tamu 2,5x3,5 Kamar tidur 2,5x2,5 Ruang keluarga 2,5x3 Kamar tidur 2,5x2,5 Kamar tidur utama 2,5x3 Dapur 2,5x2 Kamar mandi 1,25x1,5 Kamar mandi 1,25x1,5 Ya itulah tadi keseluruhan ruangannya yang ada di rumah 5x9 meter Selanjutnya yaitu review gambar AutoCADnya ya teman-teman Gambar AutoCAD ini yaitu detailnya Karena menunjukkan ketinggian dinding, ketinggian plafon, ketinggian atap dan lain sebagainya Jadi simaklah hingga selesai Ya inilah gambar AutoCADnya ya teman-teman Dan ini gambar AutoCAD yang saya jadikan PDF Lalu ini denahnya Kemudian denah atapnya Lalu denah fondasi beserta potongannya Selanjutnya yaitu denah instalasi air Beserta detail dan potongannya Pada denah instalasi air ini Saya hanya memberikan contoh ya teman-teman Lalu yaitu denah instalasi listrik Pada denah instalasi listrik ini Saya hanya memberikan contoh ya teman-teman Karena teman-teman bisa merubah tata letak Stop kontak dan saklarnya Kemudian yaitu potongan AA Pada potongan AA ini Saya memotongnya dari ruang keluarga ke kamar tidur Dan diketahui yaitu Ketinggian plafon 3 meter Ketinggian topian 2,55 meter Ketinggian dinding 3,7 meter Dan ketinggian atapnya 5,33 meter Dari finish lantai Selanjutnya yaitu potongan BB Pada potongan BB ini Saya memotongnya dari teras depan ke kamar tidur utama belakang Dan diketahui yaitu Ketinggian plafonnya 3 meter Ketinggian topian 2,55 meter Ketinggian atap dakcor 3,3 meter Ketinggian dinding 3,7 meter Dan ketinggian atapnya yaitu 5,33 meter Dari finish lantai Lalu tampak depan dan tampak belakangnya Kemudian tampak samping kanannya Dan yang terakhir yaitu tampak samping kiri Ya itulah tadi review dari gambar AutoCAD nya ya teman-teman Selanjutnya yaitu review Perkiraan upah, bahan, kebutuhan bata, kebutuhan genting Dan perkiraan harga untuk membangun rumah ukuran 5,9 meter Bila teman-teman ingin membangun rumah ukuran 5,9 meter ini Sampai tegak atap saja Biaya yang dibutuhkan yaitu 95.628.716 rupiah Dan dibulatkan menjadi 96 juta rupiah Lalu apabila teman-teman ingin membangun rumah tersebut Sampai selesai Atau terima kunci Biaya yang dibutuhkan yaitu 185.062.189 rupiah Ini sampai terima kunci ya teman-teman Kemudian saya mendapatkan harga perkiraan tersebut Dari perhitungan antara volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan Lalu untuk mencari volume pekerjaannya Saya menghitungnya di AutoCAD Dan inilah perhitungan saya di AutoCAD untuk mencari volume pekerjaannya Kemudian ini untuk harga satuannya Selanjutnya yaitu Perkiraan kebutuhan batu bata untuk rumah ukuran 5x9 meter tersebut Dan perkiraan kebutuhan batu batanya yaitu 11.929 buah bata Dan ini untuk batu bata merah Apabila teman-teman ingin menggunakan batu bata ringan atau hebel yaitu 1431 buah untuk bata ringan atau hebel Selanjutnya yaitu kebutuhan gentengnya Dan kebutuhan genteng untuk rumah 5x9 meter yaitu 1.802 buah genteng Dan ini untuk genteng pelentong ya teman-teman Bila teman-teman ingin menggunakan genteng yang lainnya yaitu 792 buah untuk genteng beton 144 buah untuk genteng metal 1.802 buah untuk genteng flampres Dan yang terakhir yaitu 1.802 buah untuk genteng karang bilang Ya itulah macam-macam gentengnya Apabila teman-teman ingin menggunakan genteng yang lainnya Ya itulah tadi review dari perkiraan upah, bahan, kebutuhan bata, kebutuhan genteng Dan perkiraan harga untuk membangun rumah ukuran 5x9 meter Harga perkiraan ini hanya asumsi saja ya teman-teman Karena teman-teman harus mensurvey harga di daerah masing-masing agar lebih akurat Ya itulah tadi review dari rumah ukuran 5x9 meter Beserta perkiraan upah, bahan, kebutuhan bata, kebutuhan genteng, dan lain sebagainya Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman dalam membangun rumah yang diinginkan Apabila saya melakukan kesalahan dalam membuat review ini Saya minta maaf Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!